untuk file-file m3u itu sendiri sangat banyak sekali teman-teman bisa pilih sendiri nanti di eh download sendiri di Google Chrome ya ini hanya salah satu contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sehat selalu buat teman-temanku di Putra Pandawa channel ya untuk kali ini saya ingin meng-share atau saya ingin berbagi cara untuk melihat TV-TV luar negeri di TV tabung yaitu dengan menggunakan STB metrik Apple merah Nah biasanya kalau kita nonton TV itu kita channelnya hanya lokal ya lokal yaitu TV-TV Indonesia Nah dengan STB yang sudah kita punya eh sebenarnya kita bisa memaksimalkan ya untuk mendapatkan siaran televisi di luar negeri nah disini kita akan contohkan salah satunya yaitu kita menggunakan STB STB metrik Apple merah ya STB metrik Apple merah ini kotanya seperti ini ya Hai lah caranya sebenarnya sangat mudah sekali Hai teman-teman yang pertama yang harus disiapkan adalah teman-teman harus mempunyai namanya adalah ini eh flashdisk ya ini flashdisk yang harus dipunyai kemudian yang kedua teman-teman harus punya dongle WiFi seperti ini Hai untuk langkah-langkahnya Hai langkah awal yang harus kita lakukan yang pertama kita harus mendownload Hai eh link Hai yang lebih dikenal Hai yaitu m3u ya download link di mana kita akan mendapatkan saluran channel-channel TV luar negeri nah caranya teman-teman download dulu di playstore eh maaf download di Google Chrome ya teman-teman cari play sheet atau file yang namanya m3u 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 di situ ada banyak nanti teman-teman download dulu nah ini kita sudah kita kita sudah download di sini dalam Hai flashdisk ini kalau sudah kita download langkah selanjutnya teman-teman eh pasang ini Hai ini flashdisk ini di hai 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 catoboknya ini TV-nya dinyalakan dulu ya seperti itu TV-nya sudah nyala kita lanjutkan ya kita langsung saja Hai raka tunjukkan caranya teman-teman langsung ya ini kita pasang di bagian hai 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 depan ya di pot USB yang depan ini Hai untuk Hai flashdisknya kemudian untuk dongle wifi-nya ini di pasang di Hai bagian belakang hai 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 kemudian teman-teman ambil remote STB-nya remotenya ya kemudian teman-teman itu dongle belakangnya kan sudah dipasang Hai kemudian teman-teman masukkan jaringan wifi-nya dulu Hai caranya kita masuk ke menu ini ya Hai di menu nah ini menu ya punya ini Ayo kita masuk ke hai 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 di setel dulu wifi-nya ini kebetulan untuk di tempat di TV saya ini untuk dongle wifi-nya sudah langsung terhubung karena sudah pernah kita pakai nah nanti kalau teman-teman misalnya kok belum baru nyoba berarti di situ di situ di paling bawah ini eh biasanya ada mesti ada tulisan tidak terhubung ya kalau tidak terhubung teman-teman nanti Hai hubungkan dulu ya Hai hubungkan dulu wifi-nya anggap saya ini sudah saya teman-teman ya kita langsung keluar ya Hai karena di video saya sebelumnya sudah pernah kita jelaskan cara untuk masang dongle wifi dan untuk nyettingnya kalau sudah dongle wifi-nya masuk kemudian itu eh flashdisk nya sudah ya Hai setelah itu teman-teman masuk ke menu hai 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 ntar pacari dulu ya kita cari kita cari menu IPTV ya IPTV ini adalah untuk lihat saluran televisi yang ada di luar negeri atau TV lokal juga bisa ini kita tekan oke teman-teman lihat disini ini sudah ada menunya ini sudah ada ini bagian bawaan dari STB metriknya sendiri ada dan sebagian adalah dari STB eh maaf dari USB ya dari dari flash disk kita yang sudah kita download file-nya tadi nah ini file-nya di my.tv ini ya my.ip.tv ini nah ini kita klik ini teman-teman kalau sudah kita klik demikian ini sudah ini adalah beberapa saluran televisi yang ada di luar negeri ya ini banyak nah benarnya benarnya untuk file-file m3u itu sendiri sangat banyak sekali teman-teman bisa pilih sendiri nanti di download sendiri di google chrome ya ini hanya salah satu contohnya ini kita tunjukkan ini adalah channel-channel tv luar negeri kita coba dulu ya salah satunya kita coba coba ini yang ask km tv ini ya kita tekan ok dia keluar tanda itu sedang mencari nah ini salah satu tv tv luar negeri teman-teman ya kalau misalnya mau pindah kita exit saja oh sorry kita ok nah kita ok saja ini nah ini channel-channelnya tadi yang sudah kita download yang ada di ini coba kita ganti kita ganti ini jaringannya yang gak masuk jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan ini saratnya harus itu ya jaringan wifi nya harus bagus biar tidak nyendat-nyendat seperti ini kalau misalnya mau pindah lagi kita keluar saja kita kembali ke menu ada sinyalnya oh ini balik ke tv biasa ya kita kembali ke menu lagi cari seperti itu tadi caranya teman-teman ya jadi ini aplikasinya teman-teman kita kembali lagi cari ip tv ya p tv nah ini my p tv nah ini banyak sekali macam-macamnya ya ada semua ada hiburan ada animation entertainment dan lain sebagainya ini ini hanya satu file m3u yang kita download nanti teman-teman bisa tentukan sendiri channel-channelnya nah teman-teman lihat ini ada tv rusia dan lain sebagainya seperti ini ini kalau jaringannya bagus biasanya cepat karena kalau jaringannya wifi-nya agak lelet agak lambat kembali saja oke oke macet oke oke oke